Intro Mengantisipasi penyebaran COVID-19 PT KAI Divisi Regional 2 Sumatera Barat memperketat protokol kesehatan kepada para penumpang. Upaya ini juga diberlakukan saat liburan Natal dan Tahun Baru yang diprediksi terjadi lonjakan penumpang. Karena hanya melayani kereta api lokal, PT KAI Sumbar tidak memperlakukan rapid test antigen kepada penumpang. Namun penumpang diwajibkan menerapkan protokol kesehatan. Penumpang diperiksa suhu tubuh sebelum masuk stasiun, yang bersuhu di atas 37,3 dilarang untuk naik kereta. Selain itu, selama di atas kereta juga diwajibkan memakai masker. PT KAI Divisi Regional 2 Sumbar juga mengurangi kapasitas penumpang sebanyak 30%. Kapasitas kereta api Sibinuang yang seharusnya 3.000 tempat duduk dikurangi menjadi 2.400 tempat duduk saja. Untuk Sumatera Barat, saat ini hanya ada layanan kereta api penumpang Padang Pariaman dengan kereta Sibinuang. Sementara kereta api bandara juga sementara berhenti beroperasi. Kemudian juga pengecekan suhu tubuh ketika akan masuk ke area stasiun, di mana suhu tubuh penumpang tidak boleh lebih dari 37,3 derajat Celcius. Kemudian juga penumpang tidak memiliki gejala sakit, sakit flu dan sebagainya. Kemudian juga penumpang dihimbau untuk memakai pakaian lengan panjang. Selain itu, untuk kapasitas penumpang di kereta api dibatasi 70% dari total kapasitas yang tersedia. Misalnya untuk di Divisi Regional 2 Sumatera Barat, total harian kalau 100% kereta KA Sibinuang adalah 3.064 sit. Nah, 70%-nya pada masa pandemi ini dibatasi 7% yaitu tersedia setiap harinya 2.140 sit. Terima kasih telah menonton!